yuk ikutin saya bagaimana kalau misalkan obat manusia untuk ayam saya melihat beberapa postingan yang ngacok yaitu obat manusia untuk ayam dampaknya besar loh teman teman semua kenapa karena kandungannya sudah beda kalau pada manusia biasanya dosisnya ini double dalam artian misalkan waktu panas itu ada paracetamol kalau pada ayam ini namanya mereknya kalau tidak salah terakhir saya bilang itu atau saya beli itu namanya paragin itu ada paracetamol beda ternyata lihat saja kalau Anda tidak percaya bedanya di mana di dosisnya lihat perbandingannya anak kecil ini saya misalkan anak kecil ya ayam Anda juga sedang panas nah bobot ayam 2 kg bobot anak Anda itu misalkan anggapnya 40 kg berarti dosisnya dosisnya itu harus diperkecil sebanyak 20 kali lipat bagaimana menghitungnya segitu besarnya kalau kebesaran bagaimana dosisnya khawatir ayam mati overdosis jadi tidak cocok yang kedua lihat daripada dosisnya misalkan misalkan kepala ayam sedang pusing nih Anda kasih mixagrip Anda kasih oscardon lucu ya ya lucu tapi kenyataannya itu banyak yang terjadi seperti itu ayam dikasih oscardon satu kapsul itu loh untuk manusia dewasa manusia dewasa misalkan Anda yang sedang sakit beratnya misalkan 70 kg ayamnya 2 kg harus diperkecil berarti mixagripnya ya sebesar 70 kali 35 ya 35 kali kalau sudah diperkecil otomatis dosis dimixagrip juga turun bener kan kalau diberikan mixagrip satu kapsul itu ayam overdosis kalau diberikan sesuai dengan dosisnya ya tidak cocok karena apa kebutuhan untuk sakitnya untuk menyembukupi sakitnya misalkan membutuhkan 2 gram anak-anak diperkecil jadi 0, berapa lah anak percuma yang ketiga obat manusia untuk hewan apa bisa jawabannya adalah tidak tapi kalau anda mau pengen bisa anda pencet tombol subscribe pasti bisa itu kalau pencet tombol subscribe gampang kan yang keempat tujuan pengobatannya apa ayam sakit kepala manusia sakit kepala oke bisa kalau ayam kalau ayam gimana rasanya kepala eh halo yam kamu pernah enggak yang namanya sakit kepala itu rasanya kayak apa yam ayam ayam sakit kepala pusing mungkin kalau manusia ya oke enggak masalah sakit kepala bisa kalau ayam enggak enggak pernah ada yang sakit kepala terus dikasihkan oscardon kurang ayamnya enggak ada masalah sama kepalanya dikasih oscardon dikasih mixagrip yang enggak nyambung terakhir yang kelima ini yang bikin bahaya residu obatnya atau sisa obat yang tidak terserap oleh tubuh ayam karena tidak cocok kemudian anak anda saudara anda makan ayam yang kena diberikan mixagrip atau oscardon ya bisa anda bayangkan sendiri betapa bahayanya ya residunya oh enggak ada masalah yang penting ayam saya sehat ya silahkan tapi kalau keluarga anda sakit gara-gara makan ayam anda ini anda berdosa anda nyiksa keluarga anda oh tanda tidak saya kan jual ke pedagang iya berarti anda sudah punya namanya ya apa yang namanya ya meracuni orang lain bahasa kasarnya jadi gunakanlah obat sebagaimana mestinya unggas untuk unggas ayam untuk ayam jangan sampai disamakan karena beda itu yang saya bisa sharing kepada teman-teman pada video kali ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ada sanggan silahkan tulis di kolom komentar saya tunggu ya terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya